musik 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 oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum halo, Mas Iber halo juga teman-teman dari musikawan halo oke uberking itu nama asli sama-sama bukan asli? uberking siapa? uberking sendiri, mau siapa lagi uberking tau? iya uberking dulu sebenernya dikasih muhammad nah terus kemudian dari mama sendiri gak mau karena kan jelek juga kan jadi cuma uberking aja tapi kebanyakan anak-anak ngira itu kayak bukan nama asli kayak nama panggung juga kayak nama panggung kayak nama panggung nah kan followernya sampe 10ribu sekian iya 10ribu sekian biasanya kayaknya anak-anak ngira sangatlah nge-plot orang yang followernya 10ribu sekian itu sebagai influencer tapi sampe juga buka bisnis kira-kira sampe lebih suka disebut influencer atau publicis sebenernya followers itu bukan hal yang bisa dibilang influencer atau selebgram ya bener itu sendiri karena bisa dibilang influencer kalau mereka udah banyak job dari instagram kayak ke-promote terus dari selebgram kan ya selebriti instagram kan ya jadi kalau menurutku ya gak bisa aku juga karena aku gak ada kayak ya terus kita harus nge-promote segala macem jadi promosinya sampe dapet dari beli hahaha dapet dari ditembak oke iya jadi enggak enggak bisa dibilang influencer juga kalau bisnis juga gak bisa sih karena juga belum tentu sukses pastinya suksesnya nanti kita panya nanti gimana oke awal mula bisnis pertama kali ngapa itu kalau bisnis sih dulu aku aku jualan sih jadi SMP itu aku ada acara keluar negeri kayak student exchange pertukaran buzzer nah disitu aku disuruh kayak orang tua itu nyari duit sendiri jadi orang tua yang ngebiayain semua transport penginapan terus jadi aku juga nyari uang buat uang iya saku uang saku disana tapi biaya juga ada dari macem-macem justifnya kayak apa justif lebih ke apa gak justif sih aku jualan makanan sih di sekolah gitu gak sebarang justif karena gak belum famous sih berikut dulu justif tuh oh iya sama-sama dulu belum famous juga iya iya oh gitu ya introvert lah iya introvert iya terjakit sih introvert iya jadi gak gak tau justif dulu masih jualan makanan lah di sekolah ya alhamdulillah setahun itu bisa buat samu oke lanjut tadi sammen bicara masalah sukses dan sebagainya iya menurut sammen poin-poin untuk dikatakan sukses sebenernya apa? poin poin untuk menjadi orang sukses seperti apa ya hmm kan pasti orang-orang kayak punya tolah oper kan kalau kan orang sukses kan kayak orang kalau menurutku sukses itu adalah orang yang bisa membahagiakan paling gak dirinya sendiri iya itu sih yang jadi pertama tapi sukses itu sukses yang dalam apa? sukses yang dalam karir atau terus gak? terus gak? kalau dalam karir gimana dalam kehidupan pribadi sama diri sendiri gimana? kalau dalam diriku sendiri gimana caranya nanti aku sukses bisa ngebahagiain jadi orangtuaku yang pertama terus aku sendiri terus nanti ketika aku punya keluarga itu yang menurutku yang bisa dikatakan aku sukses wow oke oke nah keluarga sama sekarang sudah keluarga belum? punya keluarga oh punya keluarga punya orang tua oke belum punya istri puluh berapa sama sekarang? aku tahun ini 21 serius? 21 jadi kesempatan ya masih member lah ya iya masih muda tapi kelihatan dulu tapi kelihatan dulu keren 40 45 oke nah beberapa kali kita research sama yang di internet kayak di sosial media saman dan sebagainya ee teman kayak sering melakukan kegiatan event oh event kayak okwi kolektiva iya okwi kolektiva apa itu? jadi okwi kolektiva itu semacam kayak kita bikin acara musik gitu tapi musiknya seperti DJ yang kolektif jadi dulu aku pertama bikin itu di office surabaya itu aku sama mas wiki ownernya legacy itu aku bikin kebetulan mas wiki juga pengen lah ngadain seperti itu nah setelah itu kita kita ngobrol banyak kita bikin konsep segala macem akhirnya kita nemu itu namanya sunset temanya setiap hari minggu sampai sekarang mas janya ya masih sih cuman dari kita sendiri belum ada konfirmasi lagi dari mas wiki oh oke ya gitu sih dan kebetulan alhamdulillah ownernya itu dateng terus minta kita juga main di okwi yang kediri yang pertama oh okwi itu banyak nah okwi itu yang pertama di kediri okwi itu apa sih basic? kopi susu oh kopi susu iya kopi susu iya kopi susu iya kopi susu terus akhirnya si owner itu bikin okwi kolektifan itu semacam acara-acara biji serius iya parah banget sih tapi sekarang agak agak berkurang sih maksudku lebih kayak kita membantu aja seperti saya membantu temen-temen kenapa sampe yang kau suka sekali karena itu nyari pengalaman banget sih temen juga Terus dari organisasi juga Itu bakal ke depannya lebih Membantulah kita untuk nyari Pekerjaan atau Berteman sama orang Event yang menurut Samaian Apa ya Kacau parah Ini kayaknya Bukan event Ini harusnya bukan event lah Kayaknya event ini gak harus ada Kira-kira Yang pernah sama Terlibat Saya pernah terlibat disini Gak usah sebutin Iminya gak apa Sebenernya bukan Aku yang ngadain Cuman aku sebagai pendatang aja Itu talentnya itu yang jelek Maksudnya pemainnya yang jelek Jadi aku disini cuman nemenin talentku aja Tapi talentnya itu dari Pihak sana Nah pihak sana itu yang ngadain Cuman dari aku melilai bahwa ini Bukan sebagai event yang benar-benar harus Dimainkan gitu Terpaksa Ya karena Permainannya jelek Tidak mengundang orang untuk Berbagi Faktor apa yang bisa bilang Bisa jelek itu Karena faktor kondisi juga Terus faktor karena dia Permainannya kurang menarik Karena dia itu dadakan Baru dua hari dia lati Jadi aku tidak bisa mengambil Apa arti itu yang jelek bagi mereka Bagi gue sendiri Cuman aku kan menilai Seperti itu Terus event yang menurut sampe Terbaik Wow gitu ya Kali gak di Surabaya lah Di Surabaya wow ya Indy Cloud Terus Sandi Market Ya terus Lebih kejahat timber juga Cuman normal lah Di Indonesia Yang tidak bisa di kalahin Siapa-siapa Sejauh ini Sejauh ini Sejauh ini Indonesia Banyak banget ya Cuman bagiku yang Aku tertarik Mas itu ya event rokok Seperti Sandri Siver DWP Hotspot Oh betul sampe gak mengkotak-kotakan event Dari yang Musiknya full band Terus elektronik dan sebagainya Oh oke Seperti itu Campur lah Nah Itu tadi sampe bilang bahwa Sampe namenin talent sampe ya Apakah sampe punya manajemen Ya itu Manajemen yang Kalian tahu mungkin Brody Jadi Brody itu Talent entertain lah Bisa dibilang Karena itu isinya talent-talent yang memiliki bakat Disitu ada DJ2 Terus MC-nya satu Asisten ke satu Sama team foto video sama desain Itu ada disitu semua Belum ada musik-musik kan mesti kan Ya musik full band itu belum ada Sebenarnya dulu itu kita ada rencana Cuman kita belum ada pikiran untuk kesana Sebentar masih lagi Ya masih IDM-IDM Tapi lo bagi genre yang kolektif Seperti itu Sebagai apa sama Indy Brody Founder Founder juga Cepetannya sih Ngeri dulu ya 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 Terus beberapa kali kita Pas riset itu Lihat di apa Highlight Ya Ngeri dulu ya Ya saya datang Agak Siapa yang di net Ya net tv ya Itu ngapain Di net tv itu Dulu aku dikontak sama orang Kreatifnya Sebagai bintang tamu di Surabaya Jadi net tv itu ada acara namanya Jalan-jalan Kayak jalan-jalan horror gitu Oh oke Nah kebetulan aku dikontak Terus disuruh jadi bintang tamu Kebetulan dia di Surabaya Di Kenjeran Ken Park Sama di Apa ini Gedung Geluru Kalo itu Ya Kebetulan aku dapetnya Gedung Geluru Aku tanya ke pihak netnya Kok tau nomerku Dan kebetulan Temanku yang dari Malang ini Artisnya Malang Ngontak Ngasih kontaknya ke aku Sebenernya ada dua Dia ngontak temanku hardrock Sama aku Kebetulan kata temanku yang Malang Yang hardrock itu gak bisa Nah ini yang ngontaknya ke aku Itu aku bersyukur banget sih Sebegitu kerennya sampe Aku juga kaget itu malem sih Aku dikontak Sama orang kreatif Kebetulan sama pihak Marketnya juga dikontak Keren nanya narasumber kita Narasumber Iya narasumber Nah Beberapa pencapaian yang tadi Samain-sampain Kira-kira Kenapa samain Maksudnya Kan semua ada Ini ya kan Alasan Kenapa kita harus Jalan seperti ini Nah Kira-kira Motivasi apa yang samain Jadi acuan untuk Memilih jalan seperti ini Kasaranya kan ini kayak Entrepreneur ini Iya entrepreneur Kenapa samain memilih Entrepreneur ini Kalau dari sisi lain kan Aku melihat sekarang Anak-anak sekarang kan Kayak Punya Makat Terus Dia lebih Kayak pengen Punya usaha Selamacem Di bidangnya Sendiri-sendiri Jadi aku Berpikir kalau aku Nggak bisa menciptakan Apa yang aku bisa Dan Temen-temenku bisa Kenapa aku Nggak nciptain Sama temen-temen Akhirnya aku berjalan Ke intervenur Kayak aku Ngebantu bisnisnya Temen-temen Terus aku bikin Entertain gitu Event gitu Seperti itu sih Atau mungkin kayak Samain Ada momen-momen Terburuk yang Membuat samain Bikin movement-movement Seperti ini Momen terburuk sih Ada sebenarnya Cuman nggak Nggak kepikiran Untuk movement Segala macem Karena dari diriku sendiri Pengen lah Mencoba Mencoba sendiri Bagaimana Aku ngebuat Entertain sendiri Itu gimana Kisaranya kan sekarang Banyak Lagi viral-viralnya Apalagi Entertain model Yang kayak Kita sekarang ini Jalan Ya lagi maju Solusi samain ketika Samain mengagapi Momen-momen terburuk Itu apa Solusinya Kalau Terus Caranya Untuk Menyiasati Itu semua Menyiasati Menyiasati Itu sendiri Ya Kan banyak kan Temen-temen Sekarang Anak-anak muda Yang Ya Kalau aku sih Lebih ke Ini sih Lebih ke Search Research Research Terus Lebih ke Melihat Ombaknya Oke Check ombak Ya research Bener Kayak kata sekarang kan Cek ombak Yang tahun-tahun sebelumnya Sampai Milenial Sekarang Penonton aku rokokan ya penonton Aku juga mau rokokan ya Penonton Rokoknya apa penonton Aku Daniel Jangan lupa Mampir ke kata lo ya Oke Masuk ke Segmen Segmen Asik-asik Asik-asik Segmen Asik-asik Oke Deskripsi-in Beberapa kata ini Dengan satu kata Iya Bahwa dari kata pertama Karir Sukses Temen Sahabat SMA Belajar 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 Ya karena Kan pelajaran SMA gak masuk sama Pekerjaan sama sekarang Tapi karena mungkin dari sisi ke sendiri SMA itu emang tempatnya orang-orang lagi seru-serunya belajar ya Rata-rata sekarang orang-orang itu kalau bilang kuliah antar kangen SMA gitu lah Ini kayak gitu lah Kita anggap bahwa SMA itu belajar Kuliah yang asik-asik ya Keluarga Sayang Segitu sayang ya Iya lah Sesayang apa Sesayang aku sama pacarku Lha Gak, gak, gak Kok yang belum sayang Sayang pacar Sama pacar Iya, iya, iya Enggak Hubert King Apa ya Dibilang apa ya diriku sendiri Dibilang tinggi sih Tinggi dalam hal apapun lah ya Tinggi dalam hal apapun Unggul lah ya Iya, unggul Siap, siap Gitu Nah Sama juga Pernah diundang di beberapa seminar ya Iya Terus Kira-kira Sama yang membahas tentang apa ya Kalau dari seminar sendiri Biasanya lebih rata-rata ke katalog kopi ya Kayak ke Interprint Jiwa Millennial yang 4.0 4.0 itu Terus rata-rata kok Mengapa Mengambil Vidangnya Kopi juga Karena kan sekarang Sama pembicara-pembicara lain Kan mereka punya keluar Master dan sebagainya Minder sih iya Cuman mau gimana lagi Mereka juga waktu tanyaan Kenapa mengundang saya Karena itu dapat rekam dari temen-temennya Research dari sosial media aku juga Sekarang macam Bisa kan lebih keren daripada master-master itu Bisa dibilang ya Bisa dibilang ya Oke Nah Kira-kira Apa movement-movement selanjutnya yang pengen sampaian jalan Atau Atau Semen punya rencana yang mau bikin usaha apa Atau Mau jalan ngapain Atau mau Yawis ngineng Atau Ngapain Mumpanku saat ini lebih ke Ngembangin ke usaha sih Terus yang kedua Lebih Membangun Brody nanti ke depan itu bagaimana Men sukses Men sukseskan mereka berdua Sama menikah Oh gitu ya Itu banget Tampai Wah Tawakan Tawakan Besok banget ya Besok banget Sesak Tidak ada Mengulang dulu Usahiladanya Lihat Kedepanku Buta Hanya cahaya Gembira Yang Terbulan Oke Kira-kira Sampai perjalanan Dari dulu Sampai Sampai Ngebangun semuanya Sampai Sekarang Kira-kira Relate gak sih lagu Langkah Hitam Untuk Sampai Relate 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 banget Anjah Karena kan aku lagi ngobrol sama sekali Mungkin sampai ada pesan-pesan untuk anak muda milenial sampai sekarang yang banyak mau, banyak minta, banyak aneh-aneh Tidak ada motivasi cangkro, no krong, no duit dan sebagainya Kalau dibilang motivasi sih enggak kayaknya ya, karena aku bukan motivator banget Pesan, pesannya ya lebih bersyukur itu tadi, ya benar ya Terus yang kedua, bertindak kalau kamu mau Bener kan? Iya bener kan, maksudnya kan aku enggak mau terus yang apa-ngapain kan sama aja Tapi ada intunya, ada tanda kutipnya bertindak yang apa dulu Kalau bertindaknya entot ya Itu dulu ya Siap, siap Terima kasih Mas Zuber Ya sama-sama juga Sudah ada di acara dibalik itu Acara dibalik itu Ini judulnya dibalik itu Oh iya Oh iya Saya baru contoh ya Ini baru saya kasih tau di akhirnya Terima kasih Mas Zuber Semoga sukses Amin Dan Musikawan juga sukses ya Amin Jangan lupa nontonin terus Yoi Dengerin terus lah Dengerin terus lah Nggak usah subscribe nggak apa-apa Yang penting didengerin ya Yaudah itu aja dari kita musikawan Sekali lagi terima kasih Mas Zuber Iya sama-sama juga Jangan sukses lagi Amin Terus Bisa aja kejar musikawan main Siap Siap pasti Kata lo BE Collapse ya Iya 500 juta tapi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai jumpa